Intro Film ini dimulai pada tahun 1969, di mana pahlawan perang yang dihormati Kolonel Kim berada di ambang kenaikan pangkat, ayah mertuanya adalah seorang jenderal, sehingga banyak yang berasumsi jika dia dipromosikan berkat bantuan dari ayah mertuanya. Suatu hari, Kapten Ki-ung dipindahkan ke pasukan Kolonel Kim, mereka tinggal di sebelah rumahnya bersama istrinya, istri Kapten Ki-ung memiliki nama unik yaitu Ga Hye-yoon, dia juga memiliki tanggal ulang tahun yang sama dengan Kolonel Kim. Meskipun banyak yang cemburu terhadap mertua dan istrinya yang cantik yang bernama Suk Jin, namun kasih sayang Kolonel Kim kepada istrinya sudah memudar, itu karena gangguan trauma pasca perang di Vietnam. Namun Suk Jin yang sangat mencintainya tetap percaya kepada suaminya bisa memberikan momongan untuknya walaupun sikapnya terlalu dingin. Setelah perbincangan itu, mereka melanjutkan dengan momen keharmonisan, menciptakan kebahagiaan di antara mereka. Setelah momen romantis terjadi, Kolonel Kim berjalan di malam hari untuk menghirup udara segar. Namun di tengah perjalanan, perhatian Tuan Kim teralihkan oleh burung-burung peliharaan tetangganya. Kolonel Kim pun dibuat kaget dengan kehadiran pemilik burung-burung itu, yang ternyata itu gaheyun istri Kapten Kiung. Mereka berbincang singkat dan Kolonel Kim begitu terpesona akan kecantikannya ketika melihat wanita itu. Keesokan harinya, Kolonel Kim diundang ke sebuah acara di rumah sakit militer yang diselenggarakan oleh istri para perwira yang menjadi sukarelawan. Ketika mereka sedang mengambil foto, gaheyun kemudian tiba, para istri perwira tampak tidak senang dengan sikap lembut yang ditunjukkannya, terlebih dia yang paling cantik di antara yang lainnya. Saat di dalam rumah sakit, terjadi insiden di mana ada pasien mantan perwira yang depresi menyandra gaheyun, Kolonel Kim yang melihat itu langsung mencoba menolongnya. Tapi pasien yang keras kepala tidak bisa diluluhkan sehingga terjadi sedikit kekacauan yang membuat pundak gaheyun tertembak, Kolonel Kim kemudian memeriksa gaheyun yang terluka. Namun dia malah khawatir tentang antingnya yang hilang. Setelah beberapa saat, Kolonel Kim meminta izin kepada Kapten Kiung untuk menjenguk gaheyun, di sana Kolonel Kim bertemu dengan ibu mertuanya gaheyun yang akan beranjak pergi, kemudian Kolonel Kim meminta maaf atas kejadian tersebut dan gaheyun berterima kasih atas bunga yang ia berikan. Di sana Tuan Kim juga membawakannya makanan sambil menyuapinya, dia juga berhasil menemukan anting yang sebelumnya hilang dan memasangkan anting itu atas permintaan gaheyun, dan mulai dari sinilah tumbuh rasa cinta di antara mereka berdua. Hari berganti, Kolonel Kim nampaknya terus memikirkan gaheyun, dia tidak bisa melepaskan bayangan dirinya dari benaknya, di sisi lain, Seokjin akan menyambut tetangga baru mereka dengan mengajaknya piknik bersama, yang membuat hati Tuan Kim merasa senang dengan adanya acara tersebut. Singkat cerita, Kedua keluarga kemudian piknik bersama, mereka menceritakan kisah tentang mereka masing-masing, di sini saling tatap antara gaheyun dan Tuan Kim pun tersaji. Hari berganti, acara pesta perkumpulan perwira pun dilaksanakan, di sana juga dihadiri para petinggi termasuk mertua Kolonel Kim, namun tidak lama, pandangan semua orang teralihkan saat kehadiran gaheyun yang begitu cantik dan anggun. Ketika salah satu petinggi meminta izin kepada Kapten Kyung untuk mengajak istrinya berdansa, di sini perasaan Kolonel Kim mulai kepanasan dan merasa cemburu. Ia dengan sengaja mencoba menggagalkan dansa itu dengan mengambil mikrofon untuk bernyanyi. Namun upayanya gagal, gaheyun dan salah satu petinggi tetap melakukan dansa itu, Kolonel Kim yang melihat hal itu merasa tidak kuat dan memutuskan pergi ke toilet. Saat di toilet, gaheyun mendatangi Tuan Kim, ia paham apa yang sedang dirasakan Tuan Kim, di sini perasaan Tuan Kim yang sudah tidak terbendung akhirnya menyambar bibirnya, membuat momen romantis sesaat sebelum orang lain mengetahui keberadaan mereka berdua. Terima kasih. Ketika Tuan Kim, kedua cinta yang sedang bergejolak itu akhirnya tidak dapat dipendam lagi, mereka akhirnya berbagi keharmonisan membuat kebahagiaan di antara mereka. Beberapa hari berselang, Kapten Kyung dikirim dalam misi atas rekomendasi Kolonel Kim, dia akan pergi beberapa hari meninggalkan istrinya, mengetahui hal itu gaheyun sedikit kesal atas tindakan yang dilakukan Kolonel Kim. Ketika Tuan Kim mengunjungi rumahnya, gaheyun sudah menduga jika itu rencana Kolonel Kim agar mereka bisa berduaan, atas perbuatannya itu, gaheyun meminta untuk tidak bertemu lagi dan harus saling melupakan yang sudah terjadi. Atas sikap yang ditunjukkan gaheyun, Kolonel pun bingung dan mulai depresi selalu memikirkannya hingga beberapa hari, apa yang ia lakukan terasa hampa bila tidak menemui gaheyun. Hingga di suatu hari, Kolonel Kim kembali memberanikan diri untuk menemui gaheyun. Awalnya gaheyun menolaknya, tapi dengan sedikit paksaan, akhirnya gaheyun menerima kehadiran Tuan Kim, di sana mereka berbincang dan kembali melaksanakan upacara keharmonisan lagi, selama beberapa hari, mereka menghabiskan waktu bersama dan penuh dengan momen romantis di antara mereka berdua. Hingga suatu ketika, akhirnya Kolonel dipromosikan menjadi jenderal dan diadakan pesta untuk perayaan, gaheyun dan Kapten Kyung juga tampak hadir setelah melaksanakan tugas di luar kota. Meski Tuan Kim dikelilingi oleh orang yang memberikan selamat padanya, pandangan dia hanya berfokus pada gaheyun seorang, di pesta ini juga secara mengejutkan Sok Jin juga mengumumkan jika dia sedang hamil membuat sebagian orang-orang sangat bahagia mengetahuinya. Namun tidak dengan gaheyun dan Tuan Kim yang terlihat dingin mendengar kehamilan tersebut. Ketika gaheyun sedang memanggang daging di luar, Tuan Kim mendatanginya, memberi tahu jika dia akan membawa Kapten Kyung pergi bersamanya ke Vietnam kembali. Di sini Tuan Kim juga mengajak gaheyun agar bisa menyusulnya ke Vietnam. Namun gaheyun menolak ide tersebut, karena kali ini ia benar-benar memutuskan untuk tidak akan pernah bertemu Tuan Kim lagi. Tidak dapat membendung perasaannya, Tuan Kim akhirnya berteriak kepada gaheyun memperlihatkan hubungan mereka di depan semua orang. Semua orang di rumah menyaksikan ini di mana Tuan Kim berteriak tentang mengapa gaheyun mau meninggalkannya. Sok Jin yang melihat ini sangat terpukul dan terhina lalu pingsan. Hingga akhirnya, ayah mertuanya yang kecewa terhadap Tuan Kim memutuskan Tuan Kim kembali dikirim ke Vietnam karena telah menghina putrinya dan keluarganya. Dua tahun kemudian, saat menghadiri sebuah pesta resmi, sekelompok pria unit khusus dari Vietnam mendekati gaheyun, mereka memberi tahu bahwa Tuan Kim meninggau di medan perang. Gaheyun mulai menangis saat dia melihat foto tubuh Tuan Kim dengan tato namanya di lengan. Dia berjanji tidak akan pernah melupakannya sampai akhir hayatnya, dan dia benar-benar melakukannya. Dan akhirnya, film pun selesai.